Debut Ryo Matsumura dengan Persija luar biasa. Dia berhasil mencetak satu gol yang membuat Persija selamat dari kekalahan. Tapi Ryo hanya salah satu pemain Jepang yang bersinar. Karena banyak lagi pemain Jepang di Liga 1 yang juga memberi kontribusi besar untuk timnya. Siapa saja saya ceritakan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saifulloh. Tetap sehat dan semangat. Kali ini kita bicara soal pekan ke-1 BRI Liga 1 yang dimulai sejak pekan lalu. Ada 9 laga dimana hasilnya 6 menang dan 3 kali 3 laga berakhir imbang. Ada kejutan karena tim papan bawah musim lalu semuanya meraih kemenangan. PSS Sleman, Dewa United, dan juga Rans Nusantara FC. Semuanya meraih kemenangan. Sedangkan tim-tim kuat seperti Persija, PSM, Madura United meraih hasil imbang. PSS Sleman dan Persibaya meraih kemenangan mengembirakan dengan 3 gol, keunggulan 3 gol. PSS Sleman berhasil kalahkan Bayangkara dengan 3-1. Sedangkan Persibaya mengalahkan Persisolo dengan skor 3-2. Tapi yang mencolok dari pekan ke-1 BRI Liga 1 yaitu pemain-pemain Jepang. Ada sekitar 8 pemain Jepang yang beredar di BRI Liga 1 musim ini. Tapi saya menyoroti 4 pemain, 4-5 pemain yang bersinar di pekan ke-1 BRI Liga 1. Mereka contohnya Ryomatsu Mura, lalu ada Taisei Marukawa, lalu ada Kitsuru Maruoka, dan Kenzo Nambu. Empat nama yang saya sebutkan tadi semuanya berkiprah atau berkontribusi untuk gol. Taisei Marukawa tidak mencetak gol, tapi dia memberi 2 asis atas gol. 3 gol yang dicetak oleh PSIS Marang. Sedangkan 3 pemain lainnya mencetak gol. Sejak lama memang pemain-pemain Jepang disukai oleh negara-negara lain ya. Kiprah pemain Jepang memang sudah tidak diragukan lagi. Sejak era Shinji Kagawa, Shinji Ono, Kalau sekarang ada Mi Toma ya, Yang main di Brighton. Mereka semua hampir se-level dengan pemain Eropa. Dan pemain-pemain Jepang yang ada di level 3 lah boleh sebut, Main di Liga Indonesia yang kabarnya memang lebih besar secara gaji Dibandingkan kalau main di level bawah Eropa. Karena itu beberapa bakat istimewa main di sini. Rio Matsumura, Taisei Marukawa, So Yamamoto, Kehi Rose. Saya Ungkap peran Rio Matsumura dulu di Persija ya. Sejak musim lalu memang Rio Matsumura ini sudah memberi Impresi yang bagus untuk tim ya. Dia mencet Main 28 kali dengan persis. Solo klub sebelumnya dia main 28 kali. Mencetak 11 gol dan 6 asis. Di Persija, Saya melihat bahwa Peran Rio Matsumura sangat vital. Apalagi dia menjadi, Saat lawan PSM dia menjadi Pemain Asing satu-satunya yang ada di Persija. Sedangkan Pemain asing lainnya belum bisa main. Ondrej Skudela dan Marco Simic tidak bisa main Di pertandingan melawan PSM. Persija paling lambat Dibandingkan tim-tim lain dalam merekrut Pemain asing. Tapi dengan satu Rio Matsumura Saja Persija sudah cukup. Karena Di sekeliling dia Pemain-pemain bagus. Persija beruntung punya Pemain-pemain lokal berkelas. Fidja Andika Lalu ada Rio Fahmi Hanif Sabandi Hitan Sulaiman Dan beberapa Nama Top lainnya Semuanya Berkontribusi besar Untuk Persija. Tapi Rio Matsumura Memberi Gaya Atau Warna tersendiri Buat Persija ya. Walaupun ditempatkan Sebagai Penyerang kanan Dia bisa Bergerak bebas Beberapa kali Dia Tak hanya Punya peluang Mencetak gol Tapi dia Memberi Umpan ya. Contohnya Kepada Witan Sulaiman Tapi sayang Tidak bisa Dimanfaatkan Dengan baik. Rio Matsumura Ini Pemain lengkap Menurut saya ya. Tak hanya Bisa Cetak gol Tapi dia juga Seorang pemberi Asis yang baik. Kalau Dan memang Sepertinya akan Terus menjadi Starter Dia akan Memberi pengaruh Sangat besar Untuk Persija. Nama lain Yang Pantas Di Angkat Tentu saja Teisei Marukawa Mulai debut Dengan Persebaya Dia langsung Jadi pemain Terbaik Di Liga 1 Musim 2020 2021 Dia Cetak 17 gol Dan 10 asis Musim pertamanya Di Persebaya Sayang sekali Dia tidak Mempertahankan Keberadaannya Di Persebaya Dia mungkin Mencari Uang lebih banyak Dan gabung Dengan PSIS Musim lalu Dia sedikit Menurun Karena Hanya mencetak 7 gol Dan 7 asis Saja Tapi Teisei Marukawa Menurut saya Salah satu Kalau tidak bisa Dibilang sebagai terbaik Salah satu yang terbaik Di antara pemain Jepang Yang ada sekarang Yang cukup mengejutkan juga Yaitu Kitsuru Marukawa Yang main di Ransusantara Tidak mengejutkan Sebenarnya Karena pemain ini Pernah belajar di Borussia Dortmund Us 19 Bodi Borussia Dortmund B Dan dia punya pengalaman di Liga Thailand Sebelum akhirnya Ke Ransusantara Dua golnya Saat melawan Bayang Persikabo 1973 Memang Tidak mengerankan Karena musim lalu pun Dia Memang menjadi starter Di Ransusantara Dia memberi kontribusi Cukup besar Dengan 11 gol Dan 10 asis Maka itu Dia dipertahankan Oleh Ransusantara Yang Musim lalu Menjadi tim yang terburuk Dengan Presentasi kemenangan terburuk Di Liga 1 Untuk saja Tidak ada degradasi Sehingga mereka selamat Dari Turun kasta Dan satu lagi Kenzo Nambu Kenzo Nambu Tentu Tentu Salah satu pemain Jepang Yang diperhitungkan Dia pun selalu Menjadi starter Di PSM Dan Karena itu Dia Dia pun Berprestasi Karena membawa PSM Juara musim lalu Dia Musim lalu Mencetak 9 gol Dan 2 asis Kalau dibandingkan yang lain Kenzo Nambu Menurut saya tipikal Pemain yang Skillful Tentu Punya Skill yang baik juga Dan semua Pemain Jepang Yang saya sebutkan itu Memang Memberi pengaruh Kepada Klub-klub Liga 1 Dan Beruntung menurut saya Klub-klub Liga 1 Yang Mendapatkan Pemain Jepang Berkualitas Cukup Mengherankan Saat PSM Tidak Mencoba Menrekrut Pemain Jepang Lagi Dulu memang Pernah Ada Kenji Ada Cihara Pernah Juga main Di Persib Harusnya Persib Punya Main Jepang Yang Berkualitas Seperti Taisei Dan Ryomatsumura Mereka Semua Memberi pengaruh Kepada Klub Liga 1 Dan Saya berharap Pemain-pemain Lokal Bisa Meniru Skill Ataupun Kemampuan Pemain-pemain Jepang Ini Yang menurut saya Sudah setara Pemain Eropa Pemain Jepang Yang ada di Liga 1 Memang masih Boleh disebut Level 3 Tapi Kemampuan mereka Luar biasa Sudah bisa Bahkan Lebih unggul Dari pemain-pemain Indonesia Diharapkan Pemain-pemain Indonesia Juga Memetik Atau Belajar banyak Dari kemampuan mereka Karena Jepang Jepang juga Negara Asia Kita harus Bisa setara Dengan Jepang Walaupun tentu Butuh waktu yang lama Di balik nama-nama Jepang Ada beberapa nama juga Yang menurut saya Menonjol di Pekat pertama Liga 1 Contohnya Perkultan Anyar Persib Edo Febriyansah Dengan adanya Hadirnya Ex-Winger Fullback Ransungi Santara Ini Persib Lebih Bahaya Dengan Upan-upan Silang Dari kiri Edo Febriyansah Juga menjadi Pilihan Sintayang Saat ini Selain Pratama Arhan Jadi Di pekan 1 Ini selain Pemain Jepang Ada juga Pemain lokal Yang bersinar Dan tentunya Pemain-pemain asing Sebenarnya Bruno Moreira Yang langsung Gacor Dengan 2 gol Di Persebaya Atau Andersson Da Silva Persik Kediri Yang mencetak Gol indah Saat Lawan Borneo FC Begitu Kira-kira Teman-teman Ulasan saya Soal Pemain Jepang Di Liga 1 Siapa Menurut teman-teman Yang terbaik Di antara mereka Apakah sepedapat Dengan saya Soal peran Pemain Jepang Yang memberi pengaruh Permainan Klub-Klub Liga 1 Terima kasih atas perhatiannya Dan salam olahraga Bye Sub indo by broth3rmax